oke teman-teman, nah kalau kalian suruh pilih nih kalian mending pilih PCP Predator Bocap Glory atau PCP Predator Phantom Black Army Full C&C nah kalian harus tonton video ini dulu sebelum beli kedua unit, senapanya oke teman-teman, bener-bener, nah kalian harus banget tonton video ini sebelum beli kedua produk ini, nah kalian kalau suruh pilih, mending pilih PCP Predator Bocap Glory Full C&C atau Predator Black Army Phantom Full C&C bingung kan ya nah kita akan bahas kubus-kubus terkait perbedaan dan juga lebih worth it beli yang mana sih dari kedua produk senapanya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pedulor, salam satu laras jumpa lagi di channel distributor taktikal saya kembali menyapa kalian semua dimanapun kalian berada dan di episode kali ini kita akan coba untuk menemukan perbandingan, perbedaan maupun juga persamaan dari kedua senapan yang ada di samping saya ini, ini adalah Bocap Glory Full C&C dan juga Bocap Phantom Full C&C teman-teman, sama-sama produk unggulannya GSA dan juga sama-sama PCP Bocap terbaik sepanjang tahun yang dijual di GSA Sport Indonesia pasti kalian bingung ya mau pilih yang mana karena memang dari segi penampilan keduanya cukup keren ya tapi kalau dari segi penampilan memang PCP Predator Bocap Glory lebih colorful ya teman-teman lebih terlihat juga lebih elegan lebih premium juga apalagi kombinasinya warna merah menyala dan juga warna hitam yang terkesan apa ya terkesan garang ya seperti itu sedangkan kalau untuk Predator Bocap Phantom dia hanya warna hitam top saja ya ya memang sama-sama terlihat lebih garang namun kalau dari segi penampilan memang lebih menang untuk tampilan dari PCP Predator Bocap Glory ya sahabat-sahabat dealer seperti itu nah untuk perbandingan selanjutnya mungkin berada pada bagian laras untuk laras mungkin panjangnya itu sama ya 60 cm untuk bahannya sama-sama berbahan seamless import nah untuk serumbungnya untuk Predator Bocap Phantom itu jauh lebih besar yaitu memakai serumbung OD25 sedangkan untuk Predator Bocap Glory memakai serumbung dengan OD19 mm nah kalau untuk ramping ya jelas lebih ramping untuk Predator Bocap Glory Full CNC ya sahabat-sahabat dealer seperti itu oke nah keduanya ini juga sama-sama bertabung bocap volume 500 cc kapasitasnya juga sama yaitu maksimal di pengisian 3000 PSI safety-nya di pengisian 2700 PSI ya teman-teman bodiler namun kalau dari segi keiritan kira-kira irit yang mana nah kita nanti akan coba untuk uji berapa kali tembakan juga terus fps-nya juga ya jadi untuk teman-teman harap dipantau dari awal sampai habis ya seperti itu nah untuk selanjutnya untuk part-part dalam ya kalau untuk part-part dalam saya sekedar informasi kepada teman-teman bediler nih kalau untuk senapan Predator Bocap Pentem itu sudah ada yang memakai full stainless untuk beberapa partnya yaitu diantaranya tusuk mimis terus juga kupler terus juga part di dalam senapanya terus juga per di dalam senapanya lalu juga untuk bagian kokang dan juga bagian cancel shoot itu sudah memakai material stainless jadi tidak mudah bergarat sedangkan untuk Bocap Glory itu belum ya teman-teman bediler ya seperti itu untuk plus minusnya pastinya diantara kedua senapan ini ada masing-masing ya oke untuk selanjutnya lagi untuk dari untuk Bocap Glory untuk rail mountingnya dia ini memakai OD22 atau biasa disebut dengan rail pitancini jadi ukurannya jauh lebih besar sehingga kalian itu juga perlu tambahan mounting ya teman-teman kalau memasang teleskop pada senapan Bocap Glory selanjutnya keduanya juga sudah dilengkapi dengan rail mounting ya teman-teman support juga rail pitancini untuk Bocap Glory namun kalau dilepas bisa juga dipasang rail biasa atau mounting biasa untuk Bocap Pentem juga demikian bisa dipasang untuk mounting biasa maupun juga yang mounting OD22 ya seperti itu oke teman-teman berdua nah untuk selanjutnya mungkin dari segi fps fps dari PCP Predator Bocap Glory itu sangat stabil ya dari teknisi kami laporan itu cukup lumayan stabil dan juga support big game demikian juga untuk PCP Predator Black Enemy Phantom juga demikian ya powernya juga cukup tinggi yaitu fpsnya kadang juga bisa tembus 1000 fps ya seperti itu Bocap Glory juga 900 hingga 1000 fps dan untuk harganya ini jelasnya berbeda ya teman-teman untuk harga dari Predator Bocap Glory full CNC itu harganya dibanderol di 6 juta rupiah untuk unit only nah sedangkan untuk Predator Bocap Phantom full CNC dibanderol mulai dari 4,4 juta rupiah itu untuk unit only namun teman-teman untuk bonus yang kalian dapatkan atau kelengkapan yang kalian dapatkan ketika membeli senapan ini itu jauh lebih banyak yang kalian dapatkan ketika membeli senapan PJP Predator Phantom full CNC dimana kalian bisa dapat tas kalian bisa dapat magazin dapat juga ada gantungan mimis ya kaos minyak singer terus juga mimis hercules ya sudah free dapat mimis hercules seperti ini sedangkan untuk Predator Bocap Glory full CNC di harga 6 juta kalian hanya dapat tas terus juga mimis tes terus juga ada kaos magazin perdam hanya segitu teman-teman jadi mungkin video ini bisa kalian jadikan bahan referensi atau bahan pertimbangan sebelum membeli senapan mungkin dari kalian ada yang masih bingung mau beli Predator Bocap Glory atau Predator Pentem keduanya sama-sama bagus teman-teman kalau untuk kalian yang sukanya lebih ketampilan seperti itu sukanya yang mewah-mewah yang gagah yang terlihat premium nah kalian bisa ambil Predator Bocap Glory karena untuk segi penampilan senapan Bocap Glory itu lebih bagus ya teman-teman bukan berarti Phantom tidak bagus namun untuk tampilan dari Bocap Glory itu lebih unggul dibanding untuk Phantom nah tapi kalau kalian carinya yang worth it namun kelengkapan banyak namun juga kualitasnya bagus performanya juga bagus untuk Bocap Phantom lebih saya sarankan ya teman-teman Rudeler seperti itu jadi di harga 4,4 juta rupiah sudah bisa langsung bawa untuk unit only sedangkan untuk Bocap Glory itu di harga 6 juta rupiah kalian baru bisa bawa pulang oke teman-teman Rudeler namun juga kembali lagi ke selera masing-masing dan juga kebutuhan masing-masing namun kedua senapan ini memang cocok juga kalau untuk kompetisi untuk big game juga cocok tapi ya tergantung selera masing-masing kembali kalau mau cari yang kelihatan mewah mahal premium speknya bagus bisa ambil glory atau kalau mau yang murah bagus performa juga bagus bonusnya melimpah bisa ambil Phantom ya seperti itu teman-teman tergantung selera masing-masing dan juga budgetnya masing-masing nah untuk teman-teman berdeler yang ingin order kedua senapan ini tenang saja bisa untuk langsung order saja ke CS kami yang ada di bawah sini kalian bisa jawab pri CS nya konsultasi sepuas kalian kira-kira lebih enak ambil senapan yang mana kalian bisa konsultasi dulu ke CS nya supaya dikasih rekomendasi yang sesuai kebutuhan kalian seperti itu oke teman-teman berdeler mungkin seperti itu dulu saja video kali ini review kali ini dan perbandingan kali ini terkait senapan bocap glory dan juga bocap phantom semoga bisa jadi bahan acuan atau juga referensi untuk kalian dalam membeli senapan angin maupun yang ingin tambah koleksi senapan angin oke sekian dulu informasinya terima kasih banyak dan salam satu laras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati